Sekarang, kata-kata-kata itu menggunakan apa-apa yang itu telah menjelaskan Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel Agam Dadam Kali ini gue akan unboxing dan review mainan pertama dari Kamen Rider Gacar Kamen Rider Gacar Gue udah nonton 2 episode, rasanya kureng ya Gatuh episode pertama tuh bikin sakit mata CGI-nya, aduh Tapi emang kayaknya dari konsep awalnya yang formatnya kartu-kartu itu udah bukan selera gue sih Jadi gue emang kurang suka ya, nge-gaca-gaca kartu-kartu kayak gitu Makanya gue gak beli nih kartu-kartu kayak gini nih, ya Untung gue gak beli, sumpah Gak guna, abis disobek, terus liat gambarnya, udah gitu aja Ya mungkin karena anak figure kali ya Jadi pas main kartu tuh gak masuk gitu So, jadi langsung aja yang gue unboxing ini adalah action figure pertama dari Kamen Rider Gacar Langsung aja gue unboxing ya Dan ini dia Rider Hero Series atau Sofubi Kamen Rider Gacar Nah, ih ganteng juga ya kalo di kamera Langsung aja gue liatin detail dari Rider Hero's figure Ini Kamen Rider Gacar Keren juga ternyata ya Loh, 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 loh Fokusnya mana nih Nah, ini dia Secara desain sih gue suka-suka aja ya Gak terlalu gimana-gimana Apalagi warnanya juga biru metallic gitu Cakep banget Nice ya Terus bagian kepalanya berasa Kamen Rider era jaman dulunya Nice Terbilang simple lah Sesuai sama selera gue guys Seperti ini Ini ada kartunya Ganteng sih ya Kepalanya ganteng Terus gue suka konsep yang Awal dia handshin tuh Glovenya ada di mata terus ke atas gitu ya Itu doang Cuman sebelumnya agak ill feel gue Pasti jadi laba-laba Eh, jadi laba-laba Jadi belalang kayak gitu ya Aneh banget anjay Dan ini Rider's figure Atau Sofubi Seperti biasa belakangnya polos Gak ada paintingnya Jadi yang di-painting bagian depannya aja guys Untuk Rider Hero series ini Seperti biasa Dia artikulasinya cuman di pinggang Ya, bisa diputer kayak gini Tuh Terus di tangannya Yang ke depan ke belakang kayak gini aja Udah selesai deh Gak ada fitur apa-apa lagi Sisanya gak bisa diapa-apain guys Kakinya gak bisa digerakin Palanya gak bisa digerakin So, jadi segitu aja Unboxing dan review Cepet banget Rider Hero series Kamen Rider Gochang So, gimana sih menurut kalian Sudah 2 episode awal Apakah Rider ini akan sukses Atau akan zong Coba komen dong Prediksi kalian gimana Yaudah Biar durasi video ini agak panjang dikit Gue akan berewek 3 kartu Gocor Dari Wave Yang 0-0 ya Bukan yang 0-1 Ini dia Jadi gue sengaja beli 3 Untung gue cuman beli 3 Gak jadi beli 1 set Karena kayaknya gue gak bakal Ngelanjutin Atau ngikutin Gimik-gimik kartu Apalagi DX-nya Jujur aja Agak kurang suka Karena selain bentuk yang terlalu Simple Kotak doang Terus Main lampu Segala macem Gak ada gimmick serunya gitu Beda sama Gits Yang harus diputer-puter Revise yang itu Yang di stamp Segala macem Tapi gak tau Mungkin kalau nanti ada yang second Cuman 150 ribu Pasti gue beli Yaudah Sekarang gue akan Sobek-sobek Atau berewek Si kartu ini ya Dan ya Jujur aja gue Gak minat Untuk cari tau juga Sebenernya Mana kartu yang bagus Mana kartu yang jelek Dan di dalam ini Isinya ada Sempat ke spoiler Isinya ada 3 kartu Tapi gue gak tau bedanya Ketiga kartu di dalam ini Seperti apa ya Jadi langsung aja Tanpa basa-basi lagi Kita Berewek 3 kartu ini Aduh Gue gak paham guys So langsung aja kartu pertama Oke Jujur aja Tidak paham gue Tapi Satu hal yang gue suka dari Kartu ini adalah Packagingnya Warna biru guys Oke Dapet apa nih Dapet apa nih Dapet steamliner Ini rare gak sih Steamliner Setau gue Salah satu Karakter utamanya ya Bener gak Tapi ini rare gak Gue gak paham Anjir Terus belakangnya Kosong gini Lalu berikutnya Dapet Energil Ini gambarnya Kayak Kaleng-kaleng gitu Terus ada tangannya Oke Bagian belakangnya sama Kayak yang tadi Dan yang terakhir ini Karakternya favorit gue Dari seris Kamen Rider Gids Ada Kamen Rider Bava Dari di hologram Ini artinya Gimana Bagus gak Ini guys hologram Eh keren juga ya Ternyata Racun juga deh Kartunya Ini belakangnya Kayak gini semua guys Bava Kamen Rider Bava Nah jadi ini Pembelian pertama Untuk kartu Kamen Rider Godchard Dapetnya ini Kira-kira gimana Menurut kalian Ini tangkepan bagus Atau gak Dapet Kamen Rider Bava Dapet Steam Liner Sama si Energy Drink ini Energil Energil Sumpah no idea Gue guys 12 seconds later Nah lanjut ke kartu berikutnya ya Yang ini disimpan dulu Langsung aja kita Brewek lagi Satu kartu guys Sudah makin yakin ya Merobeknya Kira-kira dapet apa Gila Kayaknya gue hoki banget ya Mentang-mentang Gue bilang gak suka Langsung dikasih kartu-kartu bagus Yang pertama Ada kartu Kosong Gak tau ini bagus apa Enggak Nah dia kosong kayak gini Ini buat nangkep Apa sebutannya sih Imagine atau Apa sih sebutannya Kayak yang itu Makhluk-makhluk 3D CGI jelek itu Ya Nanti ditangkep disini Terus berikutnya Ada Wih ini Keren banget nih Gorilla Sensei Ini dia Gorilla Sensei Wih gahar banget Sumpah Belakangnya Seperti ini Sama ya Dan yang terakhir Ini ada Hopper One Gak paham gue Coba komen di bawah Hoki gak sih Gue dapet kartu ini Ini ada Hopper One Kalau ada mainannya Gue bakal lebih Keracun sini Si Hopper One Tapi cepat atau lambat Pasti bakal dibikin Sama si Bandit Eh maksud gue Bandai So ini Yang kedua Dapetnya ini guys Later Lanjut Yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim Ada gak sih Kartu dikit gitu ya Kamerinder dikit Oke Yang pertama dapet Bacanya apa nih Genggenhue Eh Genggenchococou Genggenchocou Semacam kupu-kupu gitu ya Bener kan Tulisannya Genggenchocou Oke Berikutnya Loh Ini emang Bakal bisa kembar ya Gue dapet Steamliner lagi guys Jadi dapet dua nih Steamlinernya Emang bisa gitu ternyata ya Gue giveaway aja kali ya Dan yang terakhir Dapet Blank Card lagi Kosongan lagi guys Seperti ini ya Hmm Dan untuk kali ini Gak dapet Yang hologram Oh berarti Kalo hologram tuh Wangi ya Berarti ya Jadi dari tiga saset Yang gue brewek itu Cuman satu dapet Hologram Yaitu Kamen Rider Bava Kamen Rider favorit Aing lagi nih Di seri Kamen Rider Gids ya Idih Genteng banget Hahaha Ya inilah Pengalaman pertama Gue ngebrewek-brewek Kartu ya Sebelumnya gak pernah Mainin kartu Pokemon Kartu apapun itu ya Pernah sih Jaman SD dulu Main kartu Dragon Ball Sama kartu bola Dan basket Hahaha Tapi udah gak tau sekarang kemana Nice 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 First experience Ngebrewek kartu Seru juga ya Agak penasaran sih Pengen beli satu set Karena apa? Karena boxnya warna biru Itu keren banget Buat di display Terakhir kata itu tadi Unboxing dan review Superhero Eh Rider Hero Series Dan ini ngebrewek kartu-kartunya Gimana? Sekali lagi Tolong di komen Kartu gue ini wangi-wangi Atau enggak? Hahaha Terus yang kartu double Steam linernya Gue jual aja kali ya Atau giveaway Hmm Pasti sih baru minta giveaway ya Yaudah Sampai ketemu di video berikutnya Bangang pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sampai ketemu di video